Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak para pelaku usaha kreatif terasa mati suri. Karena sepinya para pengunjung, mereka berharap pandemi COVID-19 segera berlalu, agar pariwisata berjalan normal kembali. Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Indonesia juga terdiri dari beberapa provinsi dengan berbagai kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia. Memiliki kawasan cukup luas dengan berbagai kebudayaan khasnya. Ada lebih dari 10 kebudayaan Sumatera Utara yang bisa kita temui saat berkunjung ke sana. Sumatera Utara menyimpan berbagai destinasi wisata dengan nilai sejarah dan budaya yang menarik untuk dieksplor. Istana Maimun salah satunya. Istana tersebut memiliki sejarah dan keindahan yang begitu menarik untuk dikaji. Istana Maimun. Istana tersebut merupakan peninggalan Kesultanan Delhi. Puncak kejayaan Kesultanan Delhi adalah ketika berada di bawah kepemimpinan Sultan Maimun al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9. Istana Maimun dibangun pada masa itu juga. Tepatnya pada tahun 1888. Kabarnya, pendirian istana menghabiskan dana sekitar 1 juta golden dengan mata uang Belanda. Istana Maimun adalah sebuah bukti atas kemegahan Kesultanan Delhi. Sampai sekarang kondisinya istana Maimun tetap seperti ini. Tidak ada perlombakan sama sekali. Tidak ada. Cuma ada yang sempurna untuk perbaikan sedikit-sedikit. Sehingga istana tersebut tidak hanya sebagai wisata sejarah karena usianya yang sudah tua, namun juga arsitektur dan desainnya yang unik menjadi sorotan para wisatawan. Bangunan istana tersebut tergolong sangat unik karena memadukan desain Indonesia dan Persia, arsitektur Islam dan Eropa, serta nuansa tradisi Melayu sangat kental. T.H. van Erop adalah arsitek dari istana Maimun. Dia merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda dan berasal dari Italia. Istana Maimun mempunyai atap melengkung berbentuk seperti perahu terbalik dengan nuansa Islam pada desain bangunannya, sehingga penapakannya mirip dengan bangunan yang ada di kawasan timur tengah. Sementara bagian jendela dan pintu istana cenderung bergaya khas Eropa dengan desain yang lebar dan tinggi. Interiornya didominasi warna kuning khas Melayu. Medan sangat bangga dengan adanya destinasi wisata sejarahnya yang menarik, seperti Istana Maimun. Daya tarik yang dimiliki Istana Kesultanan Delhi ini mampu membuat para wisatawan betah ketika berkunjung ke sana. Keindahan bangunan Istana yang megah menjadi pusat perhatian para wisatawan. Setiap sudutnya begitu cantik untuk menjadi spot maupun latar belakang foto. Namun di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak para pelaku usaha kreatif di Istana Maimun terasa mati suri. Karena sepinya para pengunjung yang ada di Istana Maimun. Hanya segelintir pelaku usaha yang berjuang untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ya dampaknya sangat jauh ya. Ada sekitar 80 persen arunan wisatawan yang datang ke sini. Karena dari Malaysia kan, dari Malaysia, banyak yang datang. Ini karena lockdown di setiap negara, jadi tidak bisa ke Medan. Apalagi itu lembar-kemarin ada pembatasan untuk dilarang mudik itu. Jadi wisatawan lokal juga tidak bisa masuk ke Medan. Mereka berharap pandemi COVID-19 segera berlalu agar pariwisata berjalan normal kembali. Serta masyarakat bisa leluasa untuk berkunjung ke destinasi wisata berbasis sejarah seperti di Istana Maimun ini. Berbicara tentang kebudayaan Sumatera Utara, erat hubungannya untuk mengenal nama-nama tarian adat yang mewarnai kebudayaan Sumatera. Ada lebih dari dua tarian adat. Seperti Tari Serampang 12, Tari Tortor, Tari Marsial Lapari, dan Tari Manduda. Tari Serampang 12 merupakan salah satu tarian adat Sumatera Utara yang paling terkenal. Tarian ini merupakan tarian Melayu yang diiringi dengan irama musik joget. Generasi muda milenial haruslah tetap menjaga dan menestarikan adat budaya seni tradisional daerahnya agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Salah satunya Ibu Linda Asmita, pemilik Sanggar Tari Cipta Pesona. Nama saya Linda Asmita, SSN. Saya adalah pimpinan Sanggar Tari Cipta Pesona di Batang Kuis. Sanggar ini didirikan mengingat pentingnya pembinaan dan pengembangan seni tradisional yang sumber daya manusianya sudah tersedia di setiap daerah. Sanggar ini berdirinya mulai 27 April 1987 ya. Berdirinya Sanggar ini awal mulanya mengumpulkan anak-anak ya. Pertamanya tingkat anak-anak SD. Karena udah yang SD itu udah semakin besar, dewasa. Terus bergerak lah yang dewasa-dewasa juga ikut. Laki-laki juga ikut gitu. awalnya ya punya misi ya, punya tujuan. Karena saya juga pendidikan saya, latar belakang saya adalah pendidikan seni. Jadi saya pinginnya melestarikan budaya di khususnya di Batang Kuis ya. Jadi supaya tidak hilang jadi pemuda-pemuda yang berada di sini ikut, berlatih gitu. Agar seni tradisi, budaya tradisi ini kita tidak hilang, malah berkembang gitu. Kalau ceritanya prestasi ya, kayaknya ratusan ya, saya hampir lupa gitu. Tapi yang belakangan ini, yang jadi saya terkesannya itu adalah tari tradisi khususnya Melayu. Karena kami di sini bergeraknya kan tari etnis. Jadi Sumatera Utara itu ada 8 etnis. Jadi itu semua kami pelajari. Tapi intinya pelajarannya yang pertama, utama itu adalah tari Melayu. Setelah pandemi, itu mulai 2 Desember 2019 ya, kita itu sampai 1 tahun tidak aktif. Uang pemasukan tidak ada, yang namanya job tidak ada, kami latihan pun tidak ada. Ya, walaupun tidak ada uang masuk, ya, pasti, ya, kami merasakannya juga, sesedih apapun, kita harus bertahan. Sampai sekarang, kami harus bangkit untuk mempertahankan kebudayaan kita. Harapan saya banyak sih, pastinya. Dan kepada bangsa ya, kepada negara, harusnya harus tetap apa ya, membantu kita sebagai seniman tradisi atau sanggar-sanggar yang di daerah. Kalau misalnya ada peduli atau melihatlah bagaimana sih dengan adanya pandemi ini, bagaimana itu harapan saya pribadi supaya dapat melihat kondisi kami. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus menggenjot pemulihan pariwisata di tengah pandemi. Di Indonesia saja kita baru nyampe pada Parif di Kuala Namu. Kita sekarang menuju desa wisata di Kabupaten Delisa. Walau begitu, penerapan protokol kesehatan harus menjadi pedoman dalam pembukaan pariwisata. sehingga sektor parekraf dapat menjadi lokomotif perubahan atas peningkatan ekonomi bangsa, bukan menjadi masalah dan sumber penyebaran COVID-19. selamat menikmati.